Adian Apitupulu menyebut membawangi publik dalam sistem sirekap tak termasuk kategori pelanggaran pemilu, tetapi dia pelanggaran hukum? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal Kok kayak begini mental kita bernegara? Kalau di negara lain salah sedikit saja mundur menterinya, salah sedikit saja mundur pejabat negaranya Hanya kita yang disini selalu berkompromi dengan angka, berkompromi dengan angka seolah-olah suara hayat itu cuma kumpulan angka Manusia ini cuma kumpulan angka, rakyat kita ini cuma deretan angka-angka saja, gak namanya sama sekali Seolah-olah kita lupa bahwa 82% ABBN kita ya dari pajak mereka yang harus dipertanggungjawabkan dan hitungan yang benar Gak bisa kemudian kita sederhanakan seperti itu Yang paling substansi adalah kekacauan dalam konsolidasi demokrasi hari ini Semua pihak, awam maupun kaum intelektual, yang beriman maupun tidak beriman, menyempulkan ini demokrasi terburuk Pada tahun 2019, bahwa KPU ini harus dibenahi Dan Prabowo menancapkan satu kalimat tajam Kalau mau cari pembohong, itu ada pada kelompok-kelompok survei Hari ini, demokrasi hari ini, tahun 2024 Dirusakin oleh komprotan pengusung Kuikon Dan Prabowo menikmati itu, itu tidak legal Lalu kami berdasarkan pengamatan, berdasarkan riset yang kami lakukan Ada berbagai catatan yang perlu untuk disampaikan Misalnya itu fakta-fakta bagaimana yang namanya kecurangan atau ketiga wajaran itu tidak hanya terjadi Dalam pelaksanaan di TPS tapi juga sudah dilakukan sebelumnya Pernyataan Adian bikin semua terdiam dan panik Kecurigaan Adian Api Tupulu terbukti? Pemilu memang dicurangi? Wakil Diputi Kinetic Teritorial Timpemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud Adian Api Tupulu menyoroti berbagai masalah yang ada di Sistem Informasi Rekapitulasi Atau Sireka Komisi Pemilihan Umum atau KPU Menurutnya kesalahan itu tidak bisa ditolelir Dan menjadi tanggung jawab KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu 2024 Maka dari itu Adian Api Tupulu mengatakan Pengajuan hak angket di DPR RI merupakan solusi Untuk mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 Menurutnya rakyat saat ini tidak lagi mempercayai lembaga negara Seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU Dan Mahkamah Konstitusi atau MK Dia juga menyinggung budaya negara luar Ketika seorang pejabat yang melakukan kesalahan dengan rasa malu Langsung mengundurkan diri dari kursi jabatannya Namun di Indonesia menurutnya Terus mentoleransi kesalahan Dengan melihat seberapa banyak kesalahan itu dilakukan Jika terdapat kesalahan satu atau dua kali dianggap sebagai hal yang wajar Padahal dia menegaskan Jika sesuatu yang salah Hal tersebut tidak bisa diubah menjadi benar Hal itu disampaikan Adian dalam dialog spesial rakyat bersuara di iNews Selasa 20 Februari 2024 Kendati demikian Adanya kenaikan suara yang tak sinkron Antara form C hasil dengan data di Sirekap Merupakan kejanggalan dalam proses pemilu 2024 Menurutnya kenaikan suara di sistem Sirekap Merupakan satu dari sekian banyak kejanggalan yang ada Lantas Adian pun menyoroti adanya instruksi penghentian rekapitulasi suara manual Di tingkat kecamatan oleh KPU Pusat Penghentian itu didasari atas ketidaksinkronan data form C hasil dengan Sirekap Baginya penghentian data rekapitulasi manual itu harus tetap berjalan Karena orang tahu bahwa semakin lama proses hitung berjalan Semakin besar kecurangannya Melihat ternyataan Adian itu Tentu membuat kubu 02 panik Keseriusan Adian mengusut tuntas kecurangan pemilu Menjadikan banyak pihak yang terlibat gerah Bahkan dalam acara dialog spesial rakyat bersuara itu Yang juga diadiri oleh Refli Harun Dewan Pakar Timnas Amin Maman Abdurrahman Cubir TKN Prabowo Gibran Idam Holik Komisioner KPU Pratama Persada Ketua CIS Sirek M. Kodari Pengamat Politik Dan Rocky Gerung Adian Nabi Tupulu Membuat diam kubu yang tidak setuju dengan hak angket Dengan nada yang tegas dan lugas Adian menegaskan bahwa DPR harus bertanggung jawab Untuk mengontrol produk undang-undangnya Selain itu DPR juga harus bertanggung jawab Untuk setiap pengeluaran rupiah yang diteken dalam APBN Adian mengatakan rangkaian kecurangan dalam pemilu 2024 Tidak hanya berhenti dalam angka-angka Yang menyebut perhitungan perolahan suara pada sireka bisa berubah dalam sehari Ia mengaku kehilangan 470 suara Lebih lanjut ia menekankan bahwa peluang kecurangan pada pilpres akan lebih besar Dibanding pilek karena jumlah kertas suara dan tempat pemungutan suara atau TPS lebih banyak Adian juga menegaskan bahwa KPU bisa dipidanakan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE Sebab lembaga penyelenggara pemilu itu menampilkan data perolahan suara Dalam sistem informasi rekapitulasi suara atau sirekap yang membuat gaduh Dalam pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 UU ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik Dan atau dokumen milik orang lain atau milik publik sirekap Dia melanggar hukum Adian mengamini bahwa diktum mengubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar Membawangi publik dalam sistem sirekap tak termasuk kategori pelanggaran pemilu Tetapi dia pelanggaran hukum Jadi memang sudah terbukti bahwa pemilu 2024 kali ini memang sudah dicurangi dan tidak lagi demokrasi Maka dari itu perlu tindakan-tindakan yang tegas untuk mengusut kasus ini Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Liciknya kubu Prabowo yang menaikkan elektabilitas lewat lembaga survei bikin resah Apakah ini bukti mereka tidak pede menang? Atau mungkin juga mereka takut dipongkar boroknya? Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jurnal Yang kenapa kemudian akhirnya beliau itu tetap kekeh dengan mencalonkan anaknya Karena kebetulan, ini maaf Pak Biontoro ya Karena kebetulan pimpinan Polri itu menjamin keamanan Menjamin keamanan dan kemenangan juga 51% dalam satu putaran Dan sekarang dia melakukan itu melalui bagaimana supaya orang itu percaya Yaitu melalui poster-poster situ Poster itu penyelenggara survei Mengatakan ini kecenderungan satu putaran 51% bisa tercapai Cuma akhirnya dia keceplosan Kenapa keceplosan? Karena dia bilang, saya akan terus berjuang di lapangan Untuk kemudian meyakinkan rakyat harus memilih Prabowo Gibran Supaya tercapai 51% satu putaran Terus saya tanya sama beliau kan Loh, loh tuh polsters atau aktivis? Atau konsultan politik ya Karena dua hal itu sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pembuat survei Ada beberapa cerita yang menarik Karena nanti dalam beberapa minggu ini Bahkan beberapa minggu depan Akan dibanjiri Dengan survei-survei dari pihak lawan Dan mereka akan unggul tinggi sekali Dan kemudian Lelawan-leawan akan menjadi panik Dan kemudian terdemoralisasi Ini saya ceritakan dari awan Dan kemudian berikutnya Akan banyak gambar-gambar yang ditetipkan Dan itu juga sudah terjadi Apakah itu di Bali Apakah itu di Sumatera Utara Waktu saya kunjungan Ataupun kemudian beberapa tempat lain Maka dari dua cerita ini Apa yang bisa dikerjakan oleh para relawan Relawan bisa membuat gerakan yang lebih kreatif Saya pernah haru Saya senang Saya bangga Karena tiba-tiba ada gerakan masyarakat Yang menuliskan di depan rumahnya Silahkan bangga Jarmabot Tembelkan baliwanya di sini Kamar taknya akan menjaganya Ini sebuah gerakan yang luar biasa Kalau soal urusan survei yang salah Atau data-data survei yang salah Atau hoax Atau survei yang memihak kepada Prabu Subianto Itu sejak dulu sudah terbiasa kita gitu Sudah berkali-kali mereka lakukan Dan memang modal survei Semua lembaga survei yang memenangkan Prabu Sampai sekarang Itu jaraknya selalu di margin of error Tidak pernah jauh gitu ya Selalu di margin of error Artinya kalau margin of error itu ya Ya masih seimbang gitu Tidak bisa dianggap lebih unggul dibandingkan Ganjar Terbukti benar omongan Ganjar Ada survei ngaco Angkanya ngawur Prabu Gibran unggul di lembaga survei Ikrar Nusa Bhakti Beri sindiran telak Memang lembaga survei yang diminta? Mayoritas lembaga survei memperlihatkan Keunggulan pasangan capres-cawapres Prabu Subianto Gibran Agapuming Raka Meski ada juga lembaga survei Yang hasilnya sesuai dengan temuan di lapangan Namun jumlahnya sedikit Dan belum mengumumkan hasil surveinya Menanggapi hal tersebut Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti Menduga survei-survei Tentang elektabilitas calon presiden Dan calon wakil presiden itu Memang dipesan untuk memenangkan Prabu Gibran Tanpa menyatakan siapa pihak yang memesan Ikrar mengungkapkan Dua cara dalam membuat survei-survei itu Mengunggulkan Prabu Gibran Pertama, memang ada lembaga-lembaga survei Yang diminta untuk mengunggulkan Prabu Gibran Melalui hasil surveinya Cara kedua, lanjut Ikrar Dengan menginter